Intro Halo, selamat hari minggu adik-adik Wah, ini hari minggu artinya waktunya sekolah minggu Wah, Cici senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua Semuanya sudah siap ya Coba Cici lihat Wah, semua sudah siap Ada yang siap di depan handphone atau di laptop Ada yang juga di depan TV Semuanya good, good, good ya Nah, Cici mau tanya sebelumnya nih sama adik-adik Coba siapa yang sebelum sekolah minggu sudah mandi Wah, semuanya sudah mandi, hebat Siapa yang sebelum sekolah minggu sudah makan Sudah Wah, luar biasa Pasti semangat deh hari ini, Cici Yakin siapa yang sudah cekat gigi Wah, sudah ya Waduh, luar biasa Hebat, berarti gak malu-malu lagi ya untuk buka mulutnya memuji Tuhan ya Wah, hebat Siapa yang masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk ya Wah, kalau begitu Cici mau ajak adik-adik untuk main nih Supaya gak ngantuk ya Nama permainannya ikuti kataku Wah, permainannya gimana nih Cici? Caranya begini, adik-adik harus melakukan apa yang Cici katakan Contohnya ya seperti ini Kalau Cici berkata, pegang tangan Langsung dilakukan pegang tangan Bisa? Oke, kita coba ya adik-adik ya Lakukan dengan cepat Ikuti kataku Pegang kepala Pegang mana? Pegang hidup Pegang pipi Pegang kuping Eh, ada nyasar gak kupingnya seperti Cici? Wah, masih ada ya Wah, hati-hati adik-adik Ikuti kata Cici Jadi kalau pegang kuping, tetap di kuping ya Walaupun Cici gak nyasar ya Oke, bagus nih udah ada beberapa adik-adik yang konsentrasi Coba Cici tes sekali lagi ya Siap? Siap? Oke, ikuti kataku Pegang tangan Pegang bahu Pegang lutut Pegang lehen Pegang perut Perutnya gimana ya adik-adik? Ada nyasar kayak Cici gak? Oh, udah gak ada ya? Wah, luar biasa Adik-adik sudah konsentrasi Berarti sudah siap Untuk memuji Tuhan Untuk mendengarkan firman Hebat Nah, kita hari ini Mau datang kepada Tuhan ya adik-adik Kita bersyukur Kalau sampai hari ini tuh Tuhan tetap beri kita kesehatan Tuhan tetap beri kita makanan yang cukup Tuhan tetap pimpin kita bisa sekolah Ya, walaupun mungkin Sebagian dari kita masih sekolahnya di rumah Ya, tapi kita bersyukur Tuhan selalu baik Buat adik-adik Buat semua orang Ya, kita mau mensyukuri Kebaikan Tuhan Lewat sebuah pujian Bapakku datang padamu Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya Bapakku datang padamu 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 Kabumpa datang padamu Havasu Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Atau Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, memimpin kami, memberikan kepada kami berkat-Mu setiap hari. Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bersekolah minggu, pimpin kami bisa memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Adik-adik, Cici mau tanya nih sama adik-adik, di belakang Cici ada gambar apa ya? Gambar apa? Betul, gambar bunga ya. Nah, siapa yang ciptakan bunga adik-adik? Siapa? Ada bisa di antara adik-adik yang bisa buat bunga? Oh, mungkin kalau gambar bunga atau bunga kertas besar ya. Tapi kalau bunga yang hidup bisa bertumbuh seperti ini, itu hanya Tuhan yang bisa ya. Nah, coba lihat lagi ada gambar apa ini? Gambar apa? Betul, gambar laut ya. Siapa yang bisa buat laut kumpulkan air begitu banyak? Ada? Nggak ada yang bisa kecuali Tuhan. Wah, adik-adik Tuhan kita, Tuhan yang luah biasa ya. Hebat, Dia sangat berkuasa. Dia besar kuasanya, besar kasihnya juga buat kita. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan untuk Tuhan yang besar. Besar kuasanya, besar kasihnya, besar kebaikannya, besar segala-galanya. Kita mau memuji Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Yuk, Cici ajak untuk adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dengan semangat kita katakan Tuhan Allah di tengah kita. Semangat di adik-adik Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Besar, besar. Besar, dia senangkan dan dirangkan dengan suka-cita. Dia mengetahui dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka-cita. Dia mengetahui dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Besar, besar. Besar, besar. Besar, besar. Besar, besar. Besar, besar. Besar, besar. Wah luar biasa Tuhan Allah kita besar Besar kuasanya, besar kasihnya, besar kebaikannya buat kita Tarik nafas dulu adik-adik Cici ngos-ngosan juga nih Adik-adik di rumah juga ya Oke tarik nafas dulu Adik-adik kalau kita punya Tuhan yang besar kasih Besar kebaikannya Kita yang adalah anak-anak Tuhan juga harus jadi anak-anak yang penuh kasih Penuh kebaikan hati Siapa disini yang mau seperti Tuhan kita Yang besar kebaikan dan kasihnya Semua mau ya Nah adik-adik Cici mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu Lagu ini lagu yang menceritakan apa yang akan kita dengarkan di firman Tuhan hari ini Tentang Tuhan kita yang berkuasa Dan kuasanya Tuhan itu dipakai oleh Tuhan Untuk menolong, untuk menyatakan kebaikan kepada banyak orang Yuk kita mau nyanyikan lagu ini Lima roti dan dua ikan Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang memberkati Dikmankan lima ribu orang Sisa dua belas kanja Hai teman, apa saja kau dengar Dengarkanlah mujizan Tuhan Simakkan lima ribu orang Sisa dua belas kanja Sama lagi ya adik-adik ya Dua biasa Tuhan kita ya Bersama Lima roti dan dua ikan Tuhan Yesus yang menggerjati Simakkan lima ribu orang Sisa dua belas kanja Hai teman apakah kau dengar Dengarkan namun di satu hal Simakkan lima ribu orang Sisa dua belas kanja Wah adik-adik sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Semua sudah siap ya Duduk yang manis Disiapkan telinganya Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Selamat pagi adik-adik Selamat hari minggu Sebelum mendengarkan cerita Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau mendengarkan firman Kami mau diajar dan semakin giat dalam menjadi saksi Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Amin Aku disukai anak-anak apabila aku dilumuri coklat Hmm rasanya nikmat Hmm badanku lengket karena coklat Tapi pasti kalian suka Aku nih pernah masuk ke ruangan yang gelap Pengap dan panas Aduh bau panas sampai aku berkeringat Hmm kata manusia itu namanya oven Iya atau panggangan roti Tapi itu bisa membuat aku semakin Enak lembut dan renyah Hmm kalian pasti tau kan itu aku Aku siapa Iya aku adalah roti Benar adik-adik Aku diajarkan sama orangtuaku untuk bersikap baik Orangtuaku adalah saksi kebaikan hati Hmm mereka bercerita Ada seorang yang bernama Yesus Dia itu baik sekali Aku pernah nanya sih Menurut cerita Yesus itu baik sekali Jadi kebaikannya yang sampai sekarang itu apa Sehingga saya aku nih harus bersikap baik Terus waktu itu Ngomong papaku Ya orangtuaku Bersama tiga orang temannya Dan dua ekor ikan Pergi ke suatu tempat Mereka berkeringat Karena Sepertinya perjalanannya jauh sekali Nah Suatu waktu Orangtuaku mendengar Ada yang merinti kesakitan Ada yang bersorak gembira Karena sembuh dari penyakitnya Bahkan ada yang bertanya Siapa dia yang bisa menyembuhkan yang sakit Siapa dia yang bisa mengubah air menjadi anggur Iya siapa dia Beberapa lama kemudian Orangtuaku dan teman-temannya Serta dua ekor ikan itu Dihadapkan kepada Yesus Aduh Apa yang mau Yesus yang lakukan ya Apa Yesus mau makan Ya mungkin dia lapar Tapi Tidak Yesus tidak langsung makan Tidak Melainkan dia Memecah-mecah roti Sambil Mengucap berkat Untuk Lima roti tadi Dan dua ekor ikan Menjadi beberapa bagian Ajaib Ajaib Adik-adik Roti-roti yang dipecah-pecah Serta ikan-ikan tadi Bukannya habis Tapi Lama-lama Menjadi banyak Makin banyak Dan banyak lagi Sehingga Orang-orang yang hadir disana Cukup Mereka semua Dapat Makan Roti dan ikan tersebut Dan Orang-orang disana Ya Para manusia Mereka bersyukur Karena Mereka Saat menyukur Tuhan Yesus Mereka juga Dapat makan Karena apa Ya Tuhan Yesus Mengucap berkat Sambil memecah-mecah roti tadi Semua Ajaib Adik-adik Ajaib Benar Wah Tak bisa aku Membayangkannya Nah Adik-adik Mari Seperti Roti Mengutamakan Orang lain Lebih dahulu Dia Mengutamakan Dirinya Supaya Bisa Dimakan Oleh manusia Mari kita juga Seperti roti Mengutamakan Orang lain Menunjukkan Kebaikan hati kita Baik Ayat hafalannya Dari Masmur 103 Ayat 2B Janganlah 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 lupakan Segala kebaikan Janganlah lupakan Segala kebaikan Tuhan Bisa ya Masmur 103 103 Ayat 103 Ayat 2B Janganlah lupakan Segala Kebaikannya Sampai disini adik-adik Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Masmur Masmur 34 Ayat 9a Masmur 34 Ayat 9a Kecaplah dan lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Yesus Kecaplah dan lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Yesus Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Teman-teman Bye-bye Selamat hari Minggu